Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kita tidak memungut PPN Sembako Kita tidak memungut Dan apakah di dalam RUKUP nanti akan ada Untuk yang itu tidak dipungut Itu saja, clear, very clear Namun kalau kita ngomongin Sembako itu katakanlah beras Ada beras yang Rp10.000 per kilonya Yang produksi petani kita Rojo Lele, Pandan Wangi, Cianjur Versus beras yang sekarang ini sirat paki Pak Eriko Yang itu Itu bukan beras Bu Saya tahu Pokoknya aku dari porang Tapi tulisannya beras Betul, atau basmati Jadi kalau dilihat harganya Pak Eriko Kan tadi Rp10.000 per kilo Sampai yang Rp50.000 per kilo Sampai Rp200.000 per kilo Nah ini kan berarti bisa mengklaim Sama-sama sembako Tapi yang ini adalah untuk yang Nah ini yang mungkin kita perlu Fenomena munculnya Produk-produk yang very high end Tapi namanya tetap sembako Sama-sama beras Namanya Sama-sama daging sapi Pak Tapi ada sapi wagyu Yang kobe Yang per kilonya itu Bisa Rp3.000.000 Atau Rp5.000.000 Ada yang Daging yang biasa Yang dikonsumsi masyarakat Sekilonya Sekarang mungkin 90 Jadi Kan bumi langit Pak Jadi dalam hal ini Jadi kita juga akan Melihat justru pajak itu Mencoba untuk mengadres Isu keadilan Karena Diversifikasi dari masyarakat kita Udah begitu sangat beragam Jadi Serius Diaduk kayaknya Gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Kekai ini Dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video selanjutnya